Hai selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari kali ini akan melihat durian di depan rumah kondisinya seperti ini nah ini pohonnya sudah terubus banyak karena dikasih kuku 16-16 mengapa pohon ini berada di depan rumah karena ini pembelajaran dari menanam durian yang dikebun karena jauh dari rumah ketika berbuah jatuh buahnya diambil orang oleh karena ini ini menanamnya di depan rumah enggak apa-apa nanti kalau berbuah nah dekat sama rumah kondisinya seperti ini ya itu ada durian besar itu durian bawor nah kondisinya besar nah coba seperti apa senangnya kalau nantinya pohon ini bisa berbuah segede itu ya paling tidak diajari bagaimana silahkan didoakan bu biar pohon ini bisa mendengar pesan dari suara-suara kita silahkan buah pohon ini bisa berbuah seperti buah bawor ini besar-besar dan manis dan ini sinar mataharinya cukup dari timur ini seharian bisa tersinari Bopo durian 6,4 sudah mateng jadi eh nah ceritanya ini kan pohon ini juga makhluk yang makuasa jadi sebenarnya dia juga bisa mendengar suara-suara kita oleh karena itu ini bentuk satu edukasi kepada pohon dengan diambil didoain oleh seorang ibu yang soleh tadi harapannya eh pohon ini akan bisa berbuah paling tidak nanti seperti durian ini rasanya manis warnanya eh sangat menarik kalau perlu akan kita coba dibuka supaya pohon ini tahu juga Oh ternyata buah yang seperti ini yang diambil disenangi oleh eh insan manusia nah mudah-mudahan pohon ini nanti bisa mengikuti arahan kita nah sekarang eh mari akan kita buka durian ini nah cara membukanya menggunakan alat alatnya sangat canggih ini eh untuk jokil eh sekrup ban mobil nah ini sangat kuat untuk membelah nah ini loh warnanya sudah menguning seperti kuningnya perhiasan ibu ini nah coba wah hati-hati nah eh pohon ternyata eh isinya durian seperti ini nah ini yang bagian kecil ya ini yang besar sini nanti lebih mantap lagi nah ini seperti ini nah pokoknya harum kita taruh disini nah eng-ing-eng yuk pohon yuk pohon besok kamu bisa berbuah selesat ini ya akan kita rasakan coba rasanya seperti apa ya ini dilihat tebal kita coba kita coba pungginya kecil bismillahirrohmanirrohim pungginya pungginya gepeng ini lho lho cukup pungginya gepeng ya jadi eh bagus ya besok kamu kalau berbuah saya doakan bisa seperti ini rasanya manis kuning dan gepeng pungginya nah demikian mudah-mudahan edukasi kita komunikasi kita dengan pohon durian yang ada di depan rumah ini bisa membuahkan hasil kemudian hari barangkali nanti ini akan kita pupuk kita semprot daun biar bisa lebih lebat segera bisa berbuah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih